9 Domain God Emperor Season 55, Raja Manusia Surga ke-7 Kincuan tidak merasakan banyak ketidaknyamanan, tetapi belati pembunuh naga ini tidak sederhana. Namun, sifat naga di tubuh Kincuan bukanlah naga biasa. Ada sembilan naga ilahi. Jika itu benar-benar naga, itu akan menjadi naga ilahi. Bahkan jika dia menemukan senjata ilahi yang nyata, belati pembunuh naga, itu tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Selain itu, belati pembunuh naga yang tersembunyi ini hanya membantai binatang buas Yalong. Namun, binatang Yalong bukanlah keberadaan biasa. Kaisar tidak dapat menahan satu pukulan pun dari binatang Yalong. Mereka pasti akan terbunuh dalam hitungan detik. Dia tidak tahu apakah karena belati pembunuh naga inilah dia menantangnya. Pertempuran dimulai. Kincuan mengeluarkan pedang abadi Dragon Fang dan melihat lawan yang diam-diam. Sosok siluman itu perlahan memudar dan kemudian menghilang. Tiba-tiba, aura Kincuan tiba-tiba naik. Mengaum. Sesosok naga berputar keluar. Transformasi Kaisar Surga. Kincuan akan menggunakan kekuatan naga untuk menekan lawan hari ini. Tidak peduli bagaimana dia bersembunyi, tidak ada gunanya melawan Kincuan. Tingkat ketujuh mata Dewa Emas sangat menakutkan. Pada tahap ini, jika dia ingin bersaing dengan Kincuan dalam kecepatan, dia pasti tidak beruntung. Kincuan mengayunkan pedang abadi Dragon Fang. Pedang Kaisar Surga. Ledakan. Stilted melintas dan muncul tidak jauh. Dia menatap Kincuan dengan heran. Dia terkejut bahwa Kincuan benar-benar dapat menemukan sosoknya. Kemampuan sembunyi-sembunyinya dikenal sebagai yang terbaik. Kecepatan diam-diam sangat cepat. Tapi saat ini, Kincuan bergerak. Kecepatannya bahkan lebih cepat. Seluruh tubuhnya seperti naga emas raksasa yang mengaum dan mengaum. Mengaum. Cakar naga Dewa Fajra. Ukulan keras. Cakar naga ilahi yang besar langsung meraih ke arah Stilted. Ekspresi Stilted berubah. Dia mundur dan melambaikan belati di tangannya. Serangan menaklukkan naga. Belati itu memancarkan tanda yang aneh dan tanpa hiasan. Itu tampak seperti naga, tetapi terlihat sangat ganas. Mata Kincuan menyipit. Ini sebenarnya adalah cimera naga kuno. Ini sebenarnya masih seekor naga, tapi itu adalah varian dari seekor naga. Benda ini bisa memakan naga biasa. Tentu saja, ini semua adalah legenda. Kunpeng yang legendaris juga bisa memakan naga, tetapi apakah itu benar atau tidak, tidak mungkin diverifikasi. Itu hanya legenda. Ada juga banyak anggota ras naga, seperti naga merah, naga api, naga hijau, dan sebagainya. Kekuatan mereka bervariasi, dan yang terkuat adalah naga emas bercakar lima dan naga ilahi tujuh warna. Perlombaan naga ilahi juga memiliki banyak binatang primordial yang kuat yang dapat menyaingi perlombaan naga, seperti kilin, phoenix, tauti, primal chaos. Sembilan naga suci menyala. Mengaum. Raungan naga yang memekatkan telinga terdengar. Ini adalah raungan naga dari jiwa naga. Kincuan tampaknya marah. Cakar naga ilahi faceranya langsung menembus tanda cimera naga kuno. Cimera naga kuno itu hanyalah sebuah tanda. Namun, itu membuat sembilan naga suci di tubuh Kincuan bereaksi. Ini berarti cimera naga kuno jelas tidak sederhana. Salud sepuluh ribu pedang. Ledakan. Kincuan terus bertabrakan dengan stilt. Sekarang Kincuan adalah raja manusia surga ketujuh, sulit baginya untuk bertemu lawan di bawah alam kaisar, bahkan jika itu adalah stilt. Kincuan memiliki golden divine eye, yang membuatnya tidak mungkin menggunakan beberapa keuntungan dari stilt. Pisau kematian. Penempaan palu dewa. Kincuan menggunakan teknik forging godhammer dan langsung menghancurkan punggung dragon slaying dagger. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan revolving deat strike. Teknik pedang bertautan sembilan bintang. Kincuan sekarang telah mencapai alam sembilan istana, dan pencapaiannya dalam pedang juga telah mencapai alam sembilan bintang. Dia mendorong pedangnya keluar. Satu demi satu, satu demi satu. Seperti ombak besar, mereka turun satu demi satu, dan kekuatannya sangat kuat dan mendominasi. Jalan pertahanan hebat stilt memblokirnya, tapi dia masih dikirim terbang. Jika bukan karena gerakan tubuhnya yang aneh dan konsepsi angin yang tinggi, dia tidak akan mampu menahannya. Dia menggunakan golden divine eye, kecepatan kincuan, dan alam sembilan istana. Kincuan seperti hantu, terus-menerus muncul di sekitar stilt. Setiap kali dia menusuk dengan pedangnya, stilt akan berada dalam kondisi yang menyedihkan, dan dia bahkan menderita beberapa luka ringan. Ketika kecepatan kehilangan keunggulannya, stilt gridway tidak berguna, dan gerakan membunuh yang kuat dilawan oleh lawan, asasin sedau pasti akan gagal. Ledakan. Dia tidak terkejut bahwa kincuan menang. Di bawah alam kaisar, kincuan adalah raja manusia surga ketujuh, jadi dia yakin akan menang. Selain itu, dia memiliki jalan besar yin yang yang tinggi dan binatang iblisnya sendiri, jadi dia memenangkan stilt dengan sangat tenang. Tempat itu sunyi, stilt kalah. Setelah beberapa saat, terjadi keributan. Stilt benar-benar kalah, dan dia benar-benar kalah dalam pertarungan satu lawan satu. Apa sebenarnya kekuatan kincuan ini? Seven Heaven Human King, murid luar dari Heavenly Kilin Divine Institute, kata seseorang. Aku tiba-tiba percaya bahwa dia benar-benar memiliki hubungan dengan Master Sekte Dewi mereka. Dia terlalu mengerikan. Menurutmu siapa yang bisa mengalahkannya kali ini? Saya sangat menantikannya. Saya ingin melihatnya mengalahkan para jenius di antara para jenius satu per satu dan melihat bagaimana reaksi mereka, kata seorang pemuda dengan antisipasi. Kincuan tersenyum, terima kasih telah membiarkan saya menang. Selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Aku cuek dan tidak berpengalaman, tapi aku akan kembali untuk bertarung denganmu lagi, kata stilt dengan serius. Kincuan menganggup, baiklah, aku akan menunggumu. Orang ini bisa dianggap sebagai lawan, dan masa depannya tidak terbatas. Kincuan tiba-tiba menjadi fokus semua orang. Jinkong memandang Kincuan dengan rasa tidak berdaya yang dalam, dan dia tidak berpikir untuk melawan. Orang-orang dari Institut Ilahi Surgawi Kilin secara alami bahagia. Kali ini, Kincuan memiliki peluang untuk menjadi yang pertama. Jade Fox memandang Kincuan dengan mata penuh hasrat. Itu adalah keserakahan seorang pria yang memandang seorang wanita, tetapi sekarang muncul di mata seorang wanita, seorang wanita yang mempesona dan cantik. Perasaan Ilahi Kincuan tajam dan secara alami melihatnya, tetapi dia tidak bereaksi. Tidak mungkin baginya untuk memiliki perasaan yang baik terhadap Jade Fox. Terhadap wanita yang berubah-ubah seperti itu, dia tidak akan memandang rendah dirinya, dia tidak akan memandang rendah dirinya, tetapi dia juga tidak akan memandangnya. Babak pertama telah berakhir, dan setelah satu jam istirahat, babak kedua akan dimulai. Orang asing memandang Kincuan dengan tatapan yang rumit. Dia tahu bahwa Kincuan luar biasa, tetapi dia tidak berharap dia begitu luar biasa. Dia sedikit menyesal. Saat itu, Kincuan memperlakukannya dengan sangat baik, tetapi kemudian, dia memperlakukannya seperti itu. Dia tidak menyayanginya, jadi tentu saja, dia tidak akan memperlakukannya dengan baik. Ini membuatnya merasa sedikit menyesal. Dia adalah wanita yang cerdas, dan kesan pertama sangat penting. Meninggalkan kesan buruk akan sangat jelas, dan mungkin tidak akan pernah terhapus. Kincuan kembali ke Institut Ilahi Surgawi Kilin. Sangat cepat, babak kedua dimulai. Nomor satu melawan nomor tiga. Tujuh kematian melawan Nanyu Song. Saat pertempuran dimulai, tidak ada ketegangan. Seven dites dengan mudah mengalahkan Nanyu Song. Lagu Nanyu ini sangat kuat, sangat kuat sehingga orang tidak bisa melihatnya. Dia adalah penjinak binatang buas, tapi dia selalu dengan mudah mengalahkan lawannya dengan satu gerakan. Orang ini mahir dalam konsep seni bela diri, dan dia sangat brilian dan ajaib. Nomor dua melawan nomor empat. Saudara senior sekte Alkimia Surgawi melawan Fajra. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini, dan Fajra secara alami menang dengan mudah. Lagipula, Fajra masih memiliki kekuatan. Fajra tidak putus asa lagi, karena dia kalah dari Kincuan secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak memalukan baginya untuk kalah dari Kincuan. Terkadang, orang-orang seperti ini. Kebahagiaan dan kemunduran semua diperoleh melalui perbandingan. Nomor lima melawan nomor tujuh. Kincuan melawan Jin Shansing. Bab 542. Jin Shansing dan Kincuan berdiri di panggung bela diri. Sekolah Pegunungan Selatan adalah salah satu yang terkuat dari sepuluh sekolah besar. Itu memiliki sejarah panjang, dan Jin Shansing adalah bakat luar biasa dari generasi muda. Dia adalah salah satu pemimpin masa depan Sekolah Pegunungan Selatan. Namun, saat ini, dia berada di bawah tekanan besar, dan tekanan ini datang dari Kincuan. Kincuan terlalu tajam. Bahkan siluman sekte tersembunyi dikalahkan oleh Kincuan. Ini membuat Jin Shansing sangat gugup. Penampilan Kincuan terlalu mengerikan. Dia tidak ingin kalah. Jin Shansing mengangguk pada Kincuan. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Pertempuran dimulai. Kincuan memegang pedang Dragon Fang dan auranya naik. Matanya terkunci pada Jin Shansing. Mengaum. Mengaum. Kincuan menggunakan Auman Buddha. Jin Shansing meraung dan pedang panjang muncul di tangannya. Ada gambar samar binatang besar di pedang panjang itu. Kincuan melihatnya sebentar dan hanya bisa memastikan bahwa ada roh binatang buas di pedang panjang itu. Tepatnya, itu adalah roh pedang. Objek spiritual dalam pedang adalah roh pedang dan milik jiwa pedang. Pedang dengan roh pedang seperti seseorang dengan jiwa. Secara alami, itu berbeda dan kekuatannya akan mencapai alam yang menakutkan. Memadamkan. Dengan tusukan pedang, tiga bayangan pedang melesat ke arah Kincuan seperti bintang jatuh. Pedang naga taring Kincuan bergetar dan naga emas panjang Yuan Kim Raung. Itu menekan ke depan dan berbenturan dengan tiga bayangan pedang Jin Shansing. Serangan pedang awan langit. Pedang panjang dengan aura spiritual yang menekan muncul di udara. Itu memancarkan aura berbahaya. Kemudian, seperti sambaran petir, ia menebas ke arah Kincuan. Telapak tangan Yin yang segel surga menutupi telapak tangan. Kincuan menyerang dengan telapak tangannya. Segel palem besar terbentuk dan berbenturan dengan pedang panjang yang indah. Ada pedang panjang hitam di tengah segel telapak tangan. Itu memancarkan cahaya dingin dan suram. Ini adalah pedang ilahi dari alam surgawi. Juga, Kincuan menggunakan kekuatan bumi Yin di dalamnya. Sejak dia menyadari bahwa Dao Yin dan Yang juga terang dan gelap, kegelapan tidaklah jahat. Kejahatan dilakukan dalam kegelapan, dan itu tidak ada hubungannya dengan kegelapan. Oleh karena itu, Dao Yin dan Yang Agung Kincuan telah sangat disempurnakan dan ditingkatkan. Sekarang, itu adalah Dao Agung Yin dan Yang yang sebenarnya. Selain itu, Dao Besar Yin dan Yang, yang sudah berada di alam Cauldron Fever, bahkan lebih kuat. Ledakan. Sebuah lingkaran terang muncul bersamaan dengan tabrakan itu. Pedang Jin Shansing langsung diledakkan oleh Kincuan, dan cetak telapak tangan Yin yang terus meledak ke arah Jin Shansing. Perisai pedang sky cloud. Wajah Jin Shansing sangat serius. Dia memegang pedangnya secara horizontal dan perlahan mendorongnya keluar. Pedang dan perisai raksasa yang bersinar ditempatkan secara horizontal di depannya. Bang! Kali ini, Heaven Covering Hand dari Kincuan Great Yin yang palm print diblokir, tetapi Jin Shansing terpaksa terhuyung mundur. Bahkan setelah menghancurkan Heavenly Cloud Flash Sword dan Heavenly Cloud Sword Shield, itu masih sangat kuat. Swash! Dua binatang serigala draconik menyerang Jin Shansing. Mengaum! Dua lagi. Kemudian, Kincuan mengeluarkan busur berat misterius itu dan mulai menembakkan panah demi panah. Naga emas menerkam ke arah Jin Shansing. Terkadang, mereka ditemani oleh binatang serigala draconik. Selama satu draconik wolfbeast menghilang, yang lain akan muncul. Setiap serigala draconik memiliki kekuatan raja tahap ketujuh. Mereka tidak takut mati, dan ketika mereka mati, mereka akan menghancurkan diri sendiri dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Pendewaan serigala sangat kuat, dan ketika alam meningkat, itu akan menjadi semakin menakutkan. Kecepatan serigala draconik sangat cepat. Empat serigala draconik terus menerkam ke arah Jin Shansing. Begitu mereka mati, yang lain akan muncul. Selain itu, Kin Chuan memilih waktu yang tepat untuk setiap panah, memaksa Jin Shansing ke dalam situasi di mana dia hanya bisa mundur. Kin Chuan menyingkirkan busur berat misterius itu dan maju untuk bertarung lagi. Yin yang palem. Ketika Kin Chuan menghadapi lawan yang baik, dia akan melatih penampilannya dan terus mengasah kemampuan bertarungnya. Palem Yin yang cepat dan misterius. Selain itu, itu adalah kombinasi dari Yin dan Yang. Itu sangat misterius. Dengan kombinasi langkah sembilan istana Yin yang melintasi dunia yang kuat, makna angin yang mendalam, dan kecepatan yang tak tertandingi, itu sangat menakutkan. Sampai jumpa. Setiap serangan mampu secara akurat mengenai tubuh Jin Shansing, menyebabkan dia terhuyung mundur. Ini bahkan setelah Kin Chuan menahan sebagian dari kekuatannya. Jika bukan untuk melatih kemampuan tempurnya, hasil dari pertarungan pasti sudah diputuskan. Semakin mereka bertarung, Jin Shansing menjadi semakin lemah. Seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan semacam ini seperti siksaan. Bahkan dengan kultifasinya, dia merasa tidak tahan. Setelah bertahan kurang dari seperempat jam, Jin Shansing memilih untuk mengaku kalah. Kin Chuan mengulurkan tangan dan memukulnya beberapa kali. Kali ini, ketidaknyamanan menghilang. Terima kasih. Jin Shansing tersenyum dan mengangguk. Kin Chuan juga tersenyum. Jin Shansing memiliki temperamen yang baik. Dia tidak memiliki keluhan tentang kegagalannya. Berikutnya adalah nomor enam melawan nomor delapan, dan senior dari sekte susunan melawan orang asing itu. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Pada akhirnya, orang asing itu menang. Nomor sembilan melawan nomor sebelas. Puncak derek utara melawan Tian Song Si. Keduanya adalah murid dari sekte Bango Utara. Mereka sering berkompetisi satu sama lain, sehingga North Grand Prix memilih untuk mengaku kalah. Nomor sepuluh melawan nomor dua belas. Senior dari Talisman Guild melawan Tian Gang Si Feng. Pertempuran ini menarik banyak orang. Sekarang, banyak orang menaruh harapan pada senior dari Talisman Guild ini. Di awal pertempuran, kedua belah pihak bertarung dengan gila-gilaan. Kecepatan mereka secepat kilat. Pertempuran ini mengejutkan semua orang lagi. Senior dari Talisman Guild menang lagi. Sepertinya dia masih beruntung. Tetapi banyak orang sudah memperhatikan detailnya. Saudara senior dari Talisman Guild selama ini tenang. Meskipun dia tampak beruntung, mereka yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa gerakannya murni dan halus. Dia bertarung dengan mantap, tidak panik sama sekali, sangat sederhana dan sangat tenang. Nomor tiga belas melawan nomor lima belas. Setan langit melawan Stilt. Stilt lebih kuat dari Jiang Ye. Setan langit tidak memiliki jimat pengganti, jadi dia memilih untuk mengaku kalah. Jika dia bertarung lagi, hidupnya akan dalam bahaya. Meskipun tidak diperbolehkan membunuh atau melumpuhkan dengan sengaja, tidak apa-apa selama pihak lain bersikeras bahwa itu tidak disengaja. Nomor empat belas selama tinggal. Kali ini, saatnya bagi nomor empat belas untuk bertarung melawan seseorang yang pernah dia lawan sebelumnya. Jiang Ye menantang King Kong. Pertempuran ini berlangsung lama. Namun, pertahanan dan serangan King Kong sangat menakutkan. Pada akhirnya, dia sedikit lebih baik dan memenangkan pertarungan. Setelah istirahat selama satu jam, babak ketiga pun dimulai. Selanjutnya cepat karena banyak orang mulai mengaku kalah. Nomor satu melawan nomor empat, tujuh kematian melawan King Kong. King Kong langsung mengaku kalah. Nomor dua melawan nomor lima, senior sekte Celestial dan melawan Kincuan. Senior Celestial dan sekte mengaku kalah. Nomor tiga melawan nomor enam, Song Nan Yue Song melawan Senior Battle Formation Sek. Pertempuran ini terjadi dan Song Nan Yue Song menang. Nomor empat melawan nomor tujuh, King Kong melawan Jin Shansing. Semua orang menantikan pertempuran ini. Pertempuran ini memang layak diperjuangkan. King Kong cukup kuat, belum lagi Jin Shansing. Mengaum. King Kong langsung menjelma menjadi prajurit raksasa. Tubuh Jin Shansing dikelilingi oleh energi misterius. Sekali lagi, dia menggunakan pedang cahaya tiga warna. Mengaum. King Kong meraum dan menghancurkan tongkat emas raksasanya dengan gila-gilaan. Serangan pedang awan langit. Ledakan. Kincuan menangkapnya, tapi raksasa King Kong dihempaskan oleh pedang. Dia dalam keadaan menyesal. Suara mendesing. Pedang lain terbentuk. Itu bersinar terang dan memancarkan aura yang sangat tajam. Pedang ini memberi orang perasaan bahwa batu raksasa itu terlalu tajam. Bahkan ada gelombang energi surgawi dao di atasnya. Bab 543. Pada akhirnya, Jin Gang dikalahkan. Meskipun Jin Shansing menang, itu sangat berat baginya. Nomor 5 melawan nomor 8. Kincuan melawan orang asing. Orang asing langsung memilih untuk menyerah. Nomor 6 melawan nomor 9. Sangat cepat, babak ini berakhir, tetapi situasinya menjadi semakin jelas. Saat ini, dua orang yang berada di pusat perhatian adalah tujuh kematian dan kincuan dari immortal bissek. Begitu babak ini dimulai, itu menarik perhatian semua orang. Semua orang menatapnya dengan saksama, takut mereka akan melewatkan satu detail pun. Nomor 1 melawan nomor 5. Tujuh kematian melawan kincuan. Tujuh kematian berjalan ke panggung bela diri. Dia berpakaian putih dan tubuhnya yang lemah memancarkan aura bangsawan yang menindas. Itu adalah semacam kecantikan feminin yang memiliki persona aneh. Belum lagi wanita, bahkan banyak pria akan memiliki kesan yang baik padanya. Memandangnya adalah semacam kenikmatan, semacam kenikmatan visual. Ini adalah persona seven details. Kincuan berbeda dari tujuh kematian. Kincuan secara alami maskulin dan memiliki tubuh yang murni. Hal yang paling menarik tentang dirinya adalah sepasang matanya yang jernih. Mereka lembut seperti batu giok dan sangat tampan. Selain itu, dia memiliki aura yang benar dan suci yang membuat orang merasa sangat nyaman berada di dekatnya. Kalau tidak, bahkan seorang misoginis seperti Hegemon King Cheng akan memiliki kontak intim dengannya. Keduanya berdiri di panggung bela diri. Di bawah mereka, ada keributan. Tujuh kematian memandang Kincuan. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat menembus pemuda ini. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia adalah murid yang paling menonjol dari sekte binatang abadi. Dia yakin bahwa dia bisa mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi bela diri dari sepuluh sekte. Tapi sekarang, dia tidak bisa memastikan karena ketika dia tidak bisa melihat melalui seseorang, kecelakaan akan terjadi. Pada saat yang sama, Kincuan juga menilai sependitas. Usia pemuda ini tidak dapat ditentukan, tetapi ketika Kincuan memandangnya, dia benar-benar terkejut. Dan baru sekarang Kincuan menyadari identitas aslinya. Bunga jatuh. Kekuatan Kincuan telah meningkat, begitu pula kekuatan spiritualnya. Mata Dewa Emasnya hampir tidak bisa melihat melalui identitasnya. Ini menyebabkan Kincuan sangat terkejut. Dia telah menyamar. Tingkat penyamaran ini terlalu tinggi. Jika bukan karena mata Dewa Emas, dia tidak akan bisa melihatnya. Kincuan tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menyamar, tetapi dia yakin bahwa dia adalah luohua. Penampilan kisang, penampilan luohua, mana yang asli. Atau apakah keduanya tidak nyata. Dia masih ragu apakah itu laki-laki atau perempuan. Kincuan sangat curiga. Bagi seorang pria untuk dapat mengubah penampilannya menjadi luohua, itu terlalu jahat. Itu terlalu indah. Itu benar-benar sedikit tak terbayangkan. Pertempuran dimulai. Kincuan menatapnya. Dia telah bertemu dengannya dua kali di tanah bulan sabit. Luohua ini tidak sederhana. Dia berasal dari keluarga luoh di kota luohua, vaksi netral. Dia adalah anggota keluarga domain lord dari spirit realm. Dia bahkan mungkin menjadi penguasa domain berikutnya di masa depan. Dia selalu menjaga keseimbangan antara vaksi benar dan vaksi jahat. Dia adalah kisang dari Celestial Bissek, dan juga luohua siti dari luohua siti. Dia memiliki dua identitas. Mana yang asli, dan mana yang palsu. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyukai kehidupan seperti itu. Itu terlalu melelahkan. Mungkinkah dia memiliki lebih dari dua identitas ini? Ini membuat kincuan merasa merinding. Luohua ini terlalu menakutkan. Saudara mudakin, bisakah kita mulai? Luohua bertanya. Kincuan merasa bahwa luohua adalah identitas aslinya, dan kisang hanyalah kedok. Silakan. Kincuan mengulurkan tangannya, menandakan bahwa dia bisa mulai. Sosok luohua melintas, dan dia langsung menyerbu ke arah kincuan. Dia mengulurkan tangannya dan membentuk segel, meraih ke arah kincuan. Tangan Dewa Giyok Putih. Segel tangan seputih salju memancarkan aura surgawi, meraih ke arah kincuan. Segel tangan semacam ini sangat indah saat dilakukan oleh seorang pria. Auranya padat dan tidak jelas. Hanya kincuan yang bisa melihat ada bunga-bunga berjatuhan yang berputar di sekujur tubuhnya. Bayangan bunga yang jatuh ini menyerap energi langit dan bumi, dan energi semua makhluk hidup, mengisi kembali energi bunga yang jatuh. Selanjutnya, bayangan bunga yang jatuh ini dapat meningkatkan kecepatan dan kelincahan tubuh luohua. Langkah bunga jatuh. Yin yang henseal. Kincuan dengan santai membentuk segel tangan, dan itu langsung berbenturan dengan tangan abadi Giyok Putih. Kincuan dan luohua sama-sama mundur beberapa langkah. Wajah luohua dipenuhi dengan keterkejutan. Kincuan ini terlalu kuat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi lawan terbesarnya suatu hari nanti. Wajah kincuan juga dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan luohua ini terlalu misterius. Itu padat, aneh, dan sangat kuat. Telapak bunga 10 ribu. Langkah bunga jatuh. Luohua langsung menyerbu ke arah kincuan. Tangannya melewati bayang-bayang bunga seperti dua kupu-kupu. Seolah-olah ribuan bunga bermekaran. Itu sangat rumit dan mempesona. Kincuan menggunakan teknik gerakannya untuk melawan. Yin Yang Hen. Sembilan istana Yin yang melintasi tangga dunia. Peng-peng. Kedua belah pihak mulai bentrok sengit. Teknik rahasia bertabrakan. Tangan Yin Yang Kincuan tidak hanya kejam dan menyakitkan. Lebih penting lagi, itu bisa mengganggu Yin dan Yang target. Oleh karena itu, setelah bertukar pukulan, luohua mengerutkan kening. Auranya berubah, dan ketidaknyamanan menghilang. Teknik Junior Broterkin sangat aneh. Luohua tersenyum. Kincuan juga tersenyum. Sama denganmu. Telapak bunga 10 ribu akan melepaskan sejenis racun bunga 10 ribu bersamaan dengan serangan itu. Racun ini akan masuk ke tubuh lawan dan mematikan saraf mereka. Sangat cepat, mereka akan kehilangan kekuatan pertempuran mereka. 10 ribu bunga racun sama seperti namanya. Ada banyak jenis racun di dalamnya. Ada yang meracuni darah, Ada yang menggumpalkan darah, ada yang melunakan tulang, dan ada yang langsung menyebabkan nyeri tulang. Ini juga salah satu kartu truf luohua. Itu bisa membunuh orang tanpa terlihat. Tapi saat racun ini masuk ke tubuh kincuan, racun itu langsung menghilang. Kibenar kincuan dan harta karun cahaya Buddha secara langsung menyempurnakannya dan memblokir racun ini. 100 bunga 0 Ini adalah konsep seni bela diri. Saat 100 flowers 0 dilepaskan, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Ini adalah perasaan yang bisa dilihat kincuan. Dia bisa melihat mayat hewan mati di pegunungan tandus, layu pohon dan bunga, dan bumi yang penuh dengan vitalitas menjadi kering, retak, dan tak bernyawa. Hal yang paling menakutkan adalah konsep ini memengaruhi orang. Itu membuat mereka merasa seperti sedang sekarat dan menjadi tua. Kincuan tiba-tiba sadar kembali. Luo Hua ini sangat kuat dan menakutkan. Tapi kincuan punya cara untuk menolaknya. Dao segala sesuatu tumbuh. Dengan kincuan sebagai pusatnya, gelombang kekuatan hidup yang kuat menyebar, menyebarkan udara tak bernyawa. Itu seperti angin musim semi, ratusan bunga bermekaran, dan bumi kembali ke musim semi. Pada saat itu, Luo Hua tertegun. Bunga jatuh memenuhi langit. Ada gelombang dingin di dunia, seperti bunga yang jatuh. Pada saat itu, kincuan tiba-tiba merasa sangat aneh. Seluruh tubuhnya memiliki perasaan halus. Dia pernah berpikir bahwa dengan kalimat darinya, Yin Yang Dao-nya telah menembus level. Dia adalah orang yang misterius, sebuah eksistensi yang dia tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Dia misterius dan kuat. Memadamkan. Seberkas cahaya melintas dan menusuk ke arah kincuan. Itu seindah jebakan terindah. Pada saat itu, kincuan sepertinya melihat Cu Si dan King Su. Tapi dengan sangat cepat, dia melihat kin Nian. Akhirnya, dia melihat ibunya. Bunuh ilusi. Sangat cepat, kincuan tahu bahwa ini adalah ilusi. Tapi dia masih tidak bisa membantu tetapi jatuh ke linglung. Ketika Luo Hua melihat kincuan dalam keadaan linglung, dia tidak tahan melihatnya seperti ini. Namun, dia tidak bergerak. Cahaya kemasan melintas di mata kincuan. Dia tidak mundur tetapi malah maju. Dia dengan cerdik melewati ilusion kill dan mendekati Luo Hua. Pisau Yin Yang. Kincuan mengulurkan tangannya dan membentuk segel. Bila hitam dan putih muncul. Itu terlihat aneh dan dingin. Kekuatan di atasnya tebal dan kuno. Itu adalah kekuatan yang surgawi dan Yin bumi. Bab 544. Pisau Yin Yang. Bila kincuan diam-diam jatuh ke arah Luo Hua. Sepertinya itu tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi Luo Hua dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya itu. Pedang Yin Yang, menebas langit dan bumi, menebas Yin dan Yang. Tentu saja, pedang kincuan tidak sekuat itu, tapi sangat menakutkan untuk menebas seseorang. Ekspresi Luo Hua serius. Tiba-tiba, ratusan bunga bermekaran di sekelilingnya. Momen itu mempesona, momen itu tak tertandingi. Pada saat itu, semua orang sepertinya melihat Seven Dites berubah menjadi kecantikan yang memukau, seolah-olah dia sedang menari di antara bunga-bunga. Suara mendesing. Ribuan bunga berkumpul dan berubah menjadi ribuan ular. Ular warna-warni yang tak terhitung jumlahnya menyerbu pedang Yin Yang. Buang air besar. Satu demi satu, mereka ditebang dan layu. Namun, lebih banyak ular bunga segudang bergegas maju, dan serbuk sari yang mereka jatuhkan menari-nari di udara. Luo Hua berdiri di atas bunga dan menatap kincuan sambil tersenyum. Ular dan pedang Yin Yang terjerat. Pada saat ini, Luo Hua memanggil binatang iblis. Itu adalah naga gajah, naga gajah raksasa. Saat itu muncul, itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Itu sangat ganas dan liar. Itu sangat jahat sehingga bisa menyebabkan hati seseorang bergetar. Kincuan kemudian menyadari bahwa dia adalah tujuh kematian, murid nomor satu dari sekte binatang abadi. Lihat, Kincuan memaksa tujuh kematian untuk memanggil monsternya. Ya, aku lupa bahwa Seven Dites adalah penjinak binatang buas. Aku ingin tahu seberapa kuat penjinak binatang buasnya. Binatang penjinak binatang buas biasanya lebih kuat dari tuannya. Apa menurutmu seseorang seperti Seven Dites tidak akan memiliki harta penjinak binatang buas? Aku ingin tahu berapa lama Kincuan bisa bertahan. Kincuan memandangi naga gajah dan melambaikan tangannya untuk memanggil beruang naga emas bumi besarnya. Mengaum. Dengan raungan yang memekakkan telinga, seekor beruang naga besar muncul. Sampai batas tertentu, itu terlihat mirip dengan naga gajah. Apakah itu dalam hal aura atau ukuran, mereka sama-sama serasi. Bahkan garis keturunan mereka sama-sama cocok. Junior Broterkin juga tahu Dao of Bistaming, kata Luo Hua sambil tersenyum. Saya bukan seorang profesional. Saya hanya melakukan riset ketika saya bosan. Kincuan menjawab dengan sopan. Mengapa kita tidak membiarkan mereka bermain? Luo Hua berkata sambil tersenyum. Kincuan mengangguk. Baiklah. Orang-orang di sekitarnya semua berpikir bahwa Kincuan gila. Dia benar-benar berani bersaing dengan Bistamer. Bukankah dia mencari kematian? Hewan peliharaan Bistamers semuanya sangat istimewa, karena Bistamers akan memiliki harta khusus yang dapat meningkatkan kekuatan hewan peliharaan mereka. Mengaum. Dua binatang iblis besar menyerang satu sama lain. Bidang gravitasi. Rawa bumi hebat. Kekuatan naga gajah. Kekuatan naga. Ledakan. Dua binatang iblis raksasa bertabrakan dengan keras satu sama lain. Suara yang menindas menyebabkan hati semua orang bergetar. Kekuatan semacam itu terlalu menakutkan. Lingkaran kekuatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyebar ke segala arah. Mengaum. Mengaum. Dorongan naga bumi emas. Serangan naga gajah. Bang. Beruang naga bumi emas dan naga gajah sebenarnya berimbang. Ranah naga gajah lebih tinggi, tetapi kekuatan beruang naga bumi emas juga berlipat ganda karena tubuh tiran Kincuan yang luar biasa. Oleh karena itu, ia mampu bertarung secara seimbang dengan Dragon Elephant. Luo Hua mengerutkan kening. Kemudian, Kincuan merasakan kekuatan misterius memasuki tubuh naga-naga. Kali ini, kekuatan Dragon Elephant meningkat beberapa kali lipat. Mengaum. Naga gajah tiba-tiba mengamuk. Dengan serangan naga gajah, itu membuat Golden Earth Dragon BR terbang. Pertahanan Golden Earth Dragon BR sangat mengerikan, sehingga tidak mengalami banyak kerusakan. Kesadaran Kincuan bergerak. Kursi Dewa Tujuh Bunga. Mengaum. Beruang naga bumi emas meraung memekakkan telinga. Batu-batu besar jatuh dari langit satu demi satu. Mereka seperti meteorit. Dorongan naga bumi emas. Pergeseran bumi. Hampir bersamaan dengan itu, naga gajah dipindahkan ke daerah jatuhnya bebatuan. Pada saat yang sama, Golden Earth Dragon trus melonjak ke langit. Armor emas gajah naga. Bang. Setelah satu putaran pertempuran, seseorang harus mengakui bahwa kedua binatang iblis itu memiliki pertahanan yang menakutkan. Namun, kekuatan ofensif mereka kurang. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada yang lain. Mencicit. Dengan lambayan tangan luohua, yang lain bergabung dalam pertempuran. Itu adalah monyet emas kecil. Panjangnya hanya sekitar tiga kaki dan memiliki bulu kemasan di sekujur tubuhnya. Itu memancarkan sejumlah besar energi spiritual. Mata emasnya tampak dipenuhi dengan kebijaksanaan. Kincuan terkejut saat melihatnya. Itu adalah monyet roh bulu emas. Swash. Dalam sekejap, monyet emas kecil itu berlari menuju Golden Earth Dragon Bear. Itu merentangkan cakarnya dan mencakar beruang naga bumi emas. Engah. Mengaum. Monyet roh bulu emas mengambil segenggam daging beruang naga bumi emas dengan cakarnya. Beruang naga bumi emas sangat besar. Segenggam daging itu bukan apa-apa, tapi masih sakit. Kejam. Mengaum. Dengan lambayan tangannya, Kincuan memanggil Dragon Leopard Beast. Itu melonjak. Swash. Seekor naga emas muncul dari tubuh Golden Fur Spirit Monkey. Pedang api naga emas. Engah. Mencicit. Sebuah garis berdarah muncul di leher Golden Fur Spirit Monkey. Darah mengalir keluar, tapi itu hanya luka yang dangkal. Golden Dragon Flamblet hanya bisa meninggalkan luka yang dangkal. Pertahanan monyet roh bulu emas sangat menakutkan, tetapi serangan monyet roh bulu emas juga menakutkan. Monyet roh bulu emas sangat marah. Itu mengayunkan cakarnya dan menyerang Dragon Leopard Beast. Bang. Keduanya adalah Golden Fur Spirit Beast. Sayangnya, garis keturunan Dragon Leopard Beast sedikit lebih tinggi dari Golden Fur Spirit Monkey, tapi masih terbatas. Garis keturunan Golden Fur Spirit Monkey masih sangat mulia di antara Golden Fur Spirit Beast. Makhluk kecil ini memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Oleh karena itu, sampai batas tertentu, itu bukanlah keberadaan yang dimiliki oleh binatang macan tutul naga. Kincuan terkejut. Latar belakang Luohua sangat kaya. Dia hanya penjinak binatang buas, tapi dia benar-benar bisa menjinakkan Golden Fur Spirit Monkey. Selain itu, itu adalah monyet roh bulu emas yang sangat cerdas. Luohua bahkan lebih terkejut daripada Kincuan. Saat itu, dia hanya berhasil menjinakkan monyet berbulu emas ini karena peluang besar. Ini adalah kartu trufnya. Selama dia dan monyet berbulu emas bekerja sama, mereka pada dasarnya akan mampu menyapu seluruh generasi muda. Oleh karena itu, Luohua tidak memiliki banyak binatang iblis, tetapi masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang sangat kuat dan menakutkan. Tapi yang tidak diaduga adalah Kin Krik sebenarnya memiliki Treasure Beast, dan itu adalah Dragon Leopard Beast. Sampai batas tertentu, itu bahkan lebih kuat dari Treasure Beast-nya sendiri, Golden Fur Spirit Monkey. Setelah mengalahkannya sampai sejauh ini, tidak perlu melanjutkan pertempuran. Oleh karena itu, Kin Chuan tidak ingin bertarung lagi. Mengapa kita tidak menyebut pertarungan ini seri? Luohua berkata pada Kin Chuan. Kin Chuan tersenyum dan mengangguk, baiklah. Itulah yang saya inginkan. Sama seperti ini, Kin Chuan dan Luohua dianggap seri. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran berikutnya. Sangat cepat, pada akhirnya, Kin Chuan dan Luohua imbang di tempat pertama. Stilt di urutan kedua, Tian Song Zi di urutan ketiga, Fajra di urutan keempat, dan Bright Flash di urutan kelima. Persis seperti ini, temu bela diri 10 sekte dianggap telah berakhir. Sebagai kuda hitam terbesar, Kin Chuan juga meningkatkan status Tian Kilin Divine Institute. Beberapa orang senang, sementara yang lain khawatir. Bangkitnya Kin Chuan membuat beberapa orang merasa takut di hati mereka. Junior Broterkin, apakah Anda tertarik untuk minum? Luohua tersenyum dan berkata pada Kin Chuan. Tentu. Keduanya pergi ke ruang makan Tian Kilin Divine Institute. Mereka memesan beberapa piring dan menemukan tempat duduk yang terpencil. Junior Broterkin adalah naga di antara manusia. Masa depanmu tidak terbatas. Luohua memandang Kin Chuan dan tersenyum. Bab 545. Ketika Kin Chuan mendengar suara tujuh kematian atau Luohua, dia merasa itu tidak nyata. Dia bahkan tidak tahu apakah Seven Dites adalah pria atau wanita. Tapi tidak masalah, dia tidak ingin memiliki hubungan yang mendalam dengan Seven Dites. Tujuh kematian senior, kamu menyanjungku. Kin Chuan menjawab dengan sopan. Junior Kin Chuan, apakah kamu berencana pergi ke menara surga? Luohua memandang Kin Chuan. Kin Chuan ragu-ragu, menatap Luohua dan mengangguk, aku harus pergi. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk pergi ke menara surga, dan itu sangat berbahaya. Ada banyak jebakan di dalamnya, jadi jika Junior Kin Chuan ingin pergi, kamu harus berhati-hati. Luohua tersenyum dan berkata, Saya akan. Terima kasih, senior. Luohua menggelengkan kepalanya, jangan sebutkan itu, Junior Kin Chuan. Ada banyak arus bawah di spirit realm, kuharap Junior Kin bisa membantuku. Kin Chuan berpikir sejenak dan berkata, Jika memungkinkan, saya pasti akan membantu senior Seventitus. Ketika Kin Chuan kembali ke halaman, hari sudah malam. Saat dia masuk, dia melihat Gletser Beiming bergoyang perlahan di kursi. Dia sepertinya mendengar langkah kaki Kin Chuan dan berkata dengan lembut, Kamu kembali. Kin Chuan menanggapi dan berjalan mendekat. Gletser Beiming menggeser tubuhnya yang sempurna dan memberi ruang bagi Kin Chuan. Kin Chuan sedang berbaring di kursi goyang di sebelah Gletser Laut Utara. Aroma yang akrab mengelilinginya. Kursi goyang itu perlahan bergoyang. Ini adalah goyangan Gletser Laut Utara. Seolah-olah dia sedang mengguncang pohon pir, atau seluruh dunia diguncang olehnya. Itu adalah perasaan yang sangat halus. Kin Chuan menutup matanya, seolah-olah dia sedang bermimpi. Apa yang salah? Gletser Beiming bertanya dengan lembut. Master Sekte, apakah dunia spirit rilem tidak sesederhana kelihatannya? Sepuluh tanah suci besar, istana timur, dan rumah surga barat tidak semuanya, bukan? Kin Chuan bertanya setelah beberapa pemikiran. Gletser Beiming tersenyum dan berkata dengan lembut, tentu saja bukan segalanya. Alam roh yang kita bicarakan hanyalah puncak gunung es. Alam roh terlalu besar. Jadi apa? Apakah ada yang salah? Tidak, saya sangat senang. Guru, saya ingin pergi ke Heaven Capital Pagoda. Kata Kin Chuan. Aku tahu kamu akan pergi, dan kamu tidak akan berubah pikiran. Aku hanya berharap kamu berhati-hati dan tidak memaksakan diri. Dalam seribu tahun terakhir, hanya satu orang yang berhasil mencapai menara surga, kata Beiming Glacier dengan serius. Ya, aku akan melakukannya. Aku masih ingin hidup. Kin Chuan tersenyum. Kin Chuan merasakan kehangatan di tangannya. Gletser Beiming meletakkan tangannya di tangannya. Kin Chuan memegang tangannya rat-rat, dan bahkan dengan berani meremasnya. Kali ini, tubuh Dark North Glacier bergetar, dan dia memelototinya. Wajahnya merah, dan wajahnya merah. Tindakan Kin Chuan sedikit sembrono, tetapi reaksi Gletser Beiming menunjukkan bahwa dia menyukainya, jadi Kin Chuan sangat bersemangat. Disukai oleh gadis seperti itu adalah hal yang membahagiakan, membanggakan, dan mengasihkan. Aku menyukaimu, Kin Chuan berkata dengan lembut. Gletser Beiming gemetar, menundukkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa. Kin Chuan juga tersenyum. Gadis ini seperti seorang dewi, tapi itu tidak bisa mengubah fakta bahwa dia masih gadis kecil dalam hal perasaan antara pria dan wanita. Aku menyukaimu, Kin Chuan tersenyum dan berkata lagi. Ya, Gletser Beiming menjawab dengan lembut. Kin Chuan memandangi tatapannya yang malu-malu, dan mau tidak mau ingin menggodanya. Apa kamu suka anak, anak? Kin Chuan bertanya dengan lembut. Ya, Gletser Beiming berkata dengan kosong. Aku juga suka mereka, Kin Chuan tersenyum. Gletser Beiming tersipu, dan sepertinya memikirkan sesuatu. Gletser Beiming duduk dan berkata, Aku akan memasak, sudah larut. Kin Chuan juga duduk dan menariknya ke dapur. Terkadang seperti ini, dan inilah hidup, penuh kehangatan dan detak jantung, kebahagiaan paling sederhana, dan kepuasan paling sederhana. Bersikaplah tegas tanpa keinginan, puaslah dengan apa yang Anda miliki. Kin Chuan tiba-tiba merasa bahwa Dao Heart-nya jauh lebih stabil. Ini adalah perasaan, tapi itu nyata. Itu seperti kultivasi seseorang, tidak terlihat, tetapi selalu ada. Dao Heart Kin Chuan tidak hanya stabil, tetapi juga telah meningkat pesat. Memikirkan terakhir kali bibir mereka bersentuhan, meski tidak sengaja, tetap saja sentuhan. Bibir lembab, elastis, dan indah. Tanpa sadar, Kin Chuan tercengang, dan sekarang dia memiliki keinginan untuk menciumnya dengan keras. Tapi pada akhirnya, dia menekan denyutan itu. Orang tidak bisa memanjakan diri mereka sendiri. Setelah makan malam, keduanya berjalan-jalan sambil berpegangan tangan di belakang gunung, dan tidak kembali ke halaman kecil sampai larut malam. Keduanya berbaring di tempat tidur, dipisahkan oleh kaki. Gletser Beiming dengan cepat memasuki alam mimpi. Kin Chuan tersenyum pahit, dia melihat ke langit-langit dan tidak tahu apa hubungannya dengan dia. Cu Si dan King Zu agak terlalu dekat, tetapi mereka tidak bertindak secara intim. Meskipun bibir mereka pernah bersentuhan sebelumnya, itu adalah sebuah kecelakaan. Tapi terkadang itu sangat indah, batu penghubung hati, dan Kin Chuan menyukainya. Sangat mudah bagi pria untuk menyukai wanita, terutama seseorang seperti Beiming Glacier. Menyukai seseorang pada pandangan pertama adalah hal yang normal, dan Kin Chuan sering berinteraksi dengannya. Kin Chuan tidak tahu kapan dia tertidur. Tapi saat dia bangun, itu karena Gletser Beiming ada di pelukannya. Dia sepertinya sedang bermimpi, ekspresinya sedih, dan matanya terpejam saat air mata mengalir. Di wajahnya yang cantik, air mata berkilau jatuh. Kin Chuan memeluknya dengan lembut. Gletser Beiming terbangun dan menemukan dirinya dalam pelukan Kin Chuan. Dia sedikit malu, tapi dia tidak pergi. Dia menggunakan lengan Kin Chuan sebagai bantal dan membenamkan wajahnya di dadanya. Aroma segar, aroma pria. Dia tidak menganggapnya tidak enak, dan bahkan baunya sangat enak. Dikatakan bahwa cinta antara pria dan wanita dimulai ketika mereka menyukai aroma satu sama lain. Jika mereka tidak menyukai aroma satu sama lain, mereka tidak akan bisa saling menyukai. Tidak peduli seberapa tampan atau cantiknya mereka, jika mereka membenci dan tidak tahan dengan aromanya, akan sulit untuk saling menyukai. Apakah kamu bermimpi? Kin Chuan berkata dengan lembut. N, aku memimpikannya orang tuaku. Mereka sepertinya dipenjara di suatu tempat. Gletser Beiming berkata dengan lembut. Jangan terlalu banyak berpikir. Tenang, ini hanya mimpi. Kin Chuan tahu bahwa mimpinya itu nyata, tetapi dia tidak bisa memberitahunya sekarang. Saya telah mengalami mimpi ini berkali-kali, dan itu persis sama. Gletser Beiming berkata dengan lembut. Mungkin kamu terlalu merindukan mereka. Kin Chuan berkata dengan lembut. Dia juga seorang gadis yang kesepian, dan sebenarnya, dia tidak berbeda dengan seorang yatim piatu. Kin Chuan, maukah kamu meninggalkanku juga? Gletser Beiming berkata dengan lembut. Dia sendirian sekarang, dan Kin Chuan adalah orang yang paling dekat dengannya, dan juga orang yang paling dia percayai. Kecuali aku mati, aku akan selalu menjadi milikmu. Oke. Kin Chuan berkata dengan lembut. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak menguntung kan seperti itu. Kamu bukan milikku, tidak tahu malu. Gletser Beiming tidak mengangkat kepalanya di lengannya dan berkata dengan lembut. Kamu Grandmaster, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Kamu harus bertanggung jawab untuk ini. Kin Chuan semakin cemas. B. Asteris Sial. Gletser Beiming memandangi tatapan tak tahu malu Kin Chuan dan tersenyum bahagia. Bab 546. Melihat senyum indah itu, hati Kin Chuan sangat tenang. Untuk senyum ini, apapun sepadan. Kin Chuan menatapnya dengan tatapan kosong, membuat Beiming Bing Chuan tersipu. Jangan menatapku seperti itu, Beiming Bing Chuan tidak tahan dengan tatapan Kin Chuan dan berkata dengan lembut. Suara lembutnya menyebabkan Kin Chuan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya di aliri listrik. Dia tidak bisa menggambarkan bagaimana hatinya tergerak. Dengan kecantikan seperti itu dipelukannya, bohong jika dia tidak merasa impulsif. Hanya saja dia mencoba yang terbaik untuk menekannya. Gadis kecil, cepat atau lambat aku akan disiksa sampai mati olehmu. Kin Chuan menggertakan giginya dan berkata dengan lembut. Beiming Bing Chuan tercengang dengan kata-kata, bocah kecil. Dia adalah master sekte, dan dia lebih tua dari Kin Chuan. Bagi seorang pria untuk memanggilnya anak nakal kecil seperti ini, cara menyapanya yang menawan ini, tidak membuatnya merasa bahwa itu terlalu mendadak, juga tidak merasa bahwa itu terlalu lembek. Dikatakan bahwa ketika seorang pria dan wanita jatuh cinta, kecerdasan mereka akan turun dan kata-kata yang mereka ucapkan akan tampak tidak masuk akal bagi orang lain. Tetapi ketika mereka tenggelam di dalamnya, mereka merasa sangat baik dan bahagia. Tanpa sadar, beberapa hari berlalu, orang-orang dari sekte lain sudah pergi. Kin Chuan juga bersiap untuk berangkat ke kota Luohua untuk menantang menara surga. Menara surga terletak di gunung menara surga kota Luohua dan dikelilingi oleh banyak batasan. Menara surga adalah salah satu tempat paling misterius di alam roh. Banyak orang telah mencoba memasuki menara surga, tetapi dalam seribu tahun terakhir, hanya satu orang yang berhasil. Sekarang, dia telah lama meninggalkan alam roh, hanya menyisakan legendanya. Bei Ming Bing Chuan mengirim Kin Chuan pergi. Kin Chuan tidak berbalik sampai dia tidak bisa melihat Bei Ming Bing Chuan lagi. Bei Ming Bing Chuan menyaksikan Kin Chuan menghilang dari pandangannya. Dia sangat bingung. Dia merasa bahwa dia menyukai Kin Chuan dan Kin Chuan hampir menjadi makanan spiritualnya. Tapi dia juga tahu bahwa Kin Chuan adalah rumput bebek tanpa akar. Dia tidak akan tinggal di satu tempat selamanya. Prestasi masa depannya akan sangat menakutkan. Jika dia tidak ingin kehilangan dia, dia harus terus memperbaiki dirinya agar dia tidak menghilang dari dunianya. Kota Luohua Setelah melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi selama setengah bulan, Kin Chuan akhirnya mencapai kota Luohua. Kota Raksasa ini adalah salah satu dari tiga kota besar di spirit rilem, setidaknya puncak gunung es. Aura Kekuatan Peringkat 8 Begitu Kin Chuan memasuki kota Luohua, dia tertarik dengan suasana di sini. Lingkungan lebih baik dan lebih cocok untuk budidaya. Tuan Kin Sebuah suara menginterupsi Kin Chuan. Itu adalah suara yang familiar. Kin Chuan mendongak. Bunga jatuh. Mengenakan jubah putih seperti batu giyok, dia sangat cantik sehingga dia bisa menyebabkan kejatuhan bangsa dan manusia. Namun, Nan Yue Song dan yang lainnya memberi tahu Kin Chuan bahwa dia adalah laki-laki. Kebetulan sekali, kata Kin Chuan sambil tersenyum. Dia dapat dengan mudah beralih di antara dua identitas tujuh kematian dan Luohua. Yang mana dia yang sebenarnya? Tuan Kin, Anda harus berada di sini untuk menantang menara Tiandu. Luohua tersenyum pada Kin Chuan. Kin Chuan mengangguk. Saya ingin mencoba. Tentu saja saya ingin mencoba. Yang lain sudah ada di sini. Menara Tiandu akan dibuka dalam seminggu. Ayo pergi, saya ingin menyambut Tuan Kin. Luohua berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Senior Luo. Sama-sama, aku suka berteman. Aku merasa kita ditakdirkan. Bagaimana menurutmu, Junior Kin? Luohua berkata dengan penuh arti. Kin Chuan benar-benar ingin memanggilnya kakak senior tujuh kematian, tetapi dia tahu itu tidak bijaksana. Karena Luohua melakukan ini, dia pasti punya alasannya sendiri. Aku juga merasa kita ditakdirkan. Senior Luo, apakah kamu ingin menantang menara Tiandu? Kin Chuan bertanya. Aku ingin mencoba juga, tapi kemungkinannya kecil. Luohua menghela nafas. Setelah minum dan makan, Kin Chuan berkata, Luo Senior, saya ingin melihat menara Tiandu. Oke, aku akan membawamu ke sana. Pagoda Tiandu tidak jauh. Ketika Kin Chuan melihat pagoda Tiandu ini, dia terkejut. Menara Tiandu diubah dari gunung besar. Di bagian atas, ada Nirvana Pool. Hanya dengan melewati menara Tiandu seseorang dapat mencapai kolam Nirvana. Kin Chuan memandang menara Tiandu. Ada formasi dao surgawi di sekitarnya. Dia bertanya-tanya siapa yang merancang menara Tiandu dan menetapkan batasan yang begitu besar. Luo Senior, Bahaya apa yang ada di menara Tiandu? Kin Chuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Formasi, binatang mekanik, pria mekanik, mayat kuno, boneka, formasi racun, ilusi. Setiap langkah sulit dan berbahaya. Jika kamu tidak dalam pertempuran, kamu dapat mundur jika kamu tidak memasuki formasi. Jika kamu memasuki pembunuhan formasi, kamu hanya bisa mematahkan formasi atau mati. Luo Hua berkata perlahan. Itu sangat berbahaya, tetapi Kin Chuan masih memiliki kepercayaan diri untuk mencobanya. Karena berada di bawah panggung Kaisar, Kin Chuan merasa bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Masih ada waktu satu minggu lagi. Kin Chuan tidak ada hubungannya, jadi dia merasa bisa berjalan-jalan di sekitar kota Luo Hua. Ini adalah kam netral, dan itu juga kota penguasa wilayah dari alam roh. Patriar keluarga Luo Hua adalah penguasa teritori, tetapi dikatakan bahwa alam roh memiliki lebih dari satu token tertinggi penguasa teritori. Sekarang Kin Chuan mengerti, di alam roh yang luas, Patriar keluarga Luo Hua dari kota Luo Hua hanyalah penguasa wilayah di daerah ini. Ada lebih dari satu domain lord. Junior Kin, kota Luo Hua adalah kam netral, jadi setiap kali orang memasuki menara Tiandu, ada orang baik dan jahat. Di menara Tiandu, orang bisa saling membunuh, jadi ini salah satu alasan mengapa berbahaya, kata Luo Hua lembut. Kin Chuan tercengang, apakah ada banyak orang yang memasuki menara Tiandu kali ini? Banyak. Menara Tiandu dibuka setiap tiga tahun sekali, tepat setelah kompetisi seni bela diri 10 sekte. Ada lebih dari 15 orang memasuki menara Tiandu untuk kompetisi seni bela diri 10 sekte. Ada juga bentuk entry lainnya. Secara umum, ada banyak orang yang memasuki menara Tiandu setiap saat. Dikatakan bahwa beberapa orang yang bukan milik wilayah Alam Roh kita akan masuk. Mereka akan menggunakan metode lain untuk langsung memasuki aula utama Tiandu Menara, Luo Hua menjelaskan dengan detail. Ini di luar dugaan Kin Chuan. Ada banyak orang di Alam Roh, dan sebenarnya ada orang yang tidak berasal dari daerah ini. Domainnya terlalu besar, dan orang-orang itu adalah prajurit dari Alam Roh yang datang dari jauh dan menggunakan formasi teleportasi untuk datang ke sini. Jadi kali ini, menara Tiandu akan sangat ramai, kata Kin Chuan sambil tersenyum. Ya, jadi yang terbaik adalah membentuk tim, kata Luo Hua sambil tersenyum. Kin Chuan tercengang, tapi akhirnya dia mengerti. Luo Hua mungkin ingin membentuk tim bersamanya. Membentuk tim tidak buruk, Kin Chuan mengangguk. Saya tidak tahu apakah saudara muda Kin mau bergabung dengan tim saya. Luo Hua tersenyum dan menatap Kin Chuan. Aku ingin tahu berapa banyak orang di tim senior Broter Luo. Kin Chuan memikirkan Nan Yue Song. Nan Yue Song adalah saudara angkatnya. Jika dia datang, Kin Chuan secara alami bisa membawanya. Ini terutama 15 dari kita. Namun, Sekte Celestial dan Persekutuan Jimat dan Sekte Arrai melepaskan kesempatan ini. Orang-orang dari Sekte Tersembunyi tidak suka membentuk tim dengan yang lain. Tiangang Zifeng juga menyerah. Peluang, Luo Hua berkata pada Kin Chuan. Tiangang Zifeng melepaskan kesempatan ini. Kin Chuan secara alami tahu bahwa peluang memasuki Menara Tiandu sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Kebanyakan orang hanya ingin pergi ke sana untuk berlatih. Tidak banyak orang yang memiliki harapan untuk mencapai Nirvana Pool. Oleh karena itu, banyak orang yang melepaskan kesempatan untuk memasuki Menara Tiandu. Itu terlalu berbahaya. Baiklah, kalau begitu aku akan bergabung dengan semuanya. Kin Chuan tersenyum. Restoran Luo Hua Ini adalah restoran Luo Hua. Begitu dia masuk, Kin Chuan menemukan bahwa semua orang ada di sana. Nan Yue Song, Jin San Xing, Tian Song Shi, Bei He Feng, Jin Gang, Orang Asing, Setan Langit, Kin Chuan dan Luo Hua. Tujuh kematian tidak ada di sini, tetapi hanya Kin Chuan yang tahu bahwa Luo Hua ini adalah tujuh kematian. Bab 547 Melihat Kin Chuan dan yang lainnya menyapanya dengan ramah, bahkan King Kong melepaskan dendamnya. Saudara laki-laki, Nan Yu Song memberi Kin Chuan pelukan beruang dengan gembira. Orang asing itu juga tersenyum dan menyapa Kin Chuan. Sebelumnya, mereka semua adalah pesaing, tetapi sekarang mereka tampaknya berada di pihak yang sama. Plus, Kin Chuan adalah orang yang kuat, jadi mereka semua sangat bahagia. Kin Chuan menyapa mereka satu per satu. Dalam waktu seminggu, mereka bisa bersenang-senang dan berjalan-jalan di sekitar kota Luo Hua. Minggu ini, banyak orang asing muncul di kota Luo Hua, dan banyak dari mereka bahkan memiliki keterampilan jahat. Kebanyakan dari mereka berasal dari kubu jahat, yang membuat Kin Chuan berpikir tentang Dong Gong Hao Tian dan Tai Yi dari surga barat. Dia bertanya-tanya apakah keduanya akan memasuki menara Tiandu kali ini. Mereka memenuhi syarat, tetapi setiap tiga tahun sekali, semua orang hanya bisa masuk sekali. Mungkin mereka sudah ada di sana. Kota Luo Hua adalah kekuatan independen, milik kubu netral. Ada banyak kekuatan lokal dan keluarga besar. Bahkan jika klan Luo adalah tuan kota dari kota Luo Hua, itu tidak berarti bahwa mereka dapat membuat keputusan sendirian. Klan Luo hanya sedikit lebih kuat dari klan lainnya. Klan ini semuanya adalah klan warisan. Jika mereka benar-benar bertarung dengan klan Luo, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Klan Luo juga tidak akan bertarung. Lagi pula, ada begitu banyak klan. Hari ini adalah hari pertama mereka keluar, dan seseorang menyebabkan masalah. Setan Langit, pemuda dengan hati binatang buas. Dia melihat seorang wanita cantik dan mulia di jalan. Berpikir bahwa tidak ada yang tahu, dia mengulurkan tangan dan menyentuh pantatnya. Tamparan. Setan Langit ditampar, wajahnya bengkak, dan lebih dari setengah giginya rontok. Beraninya kamu memanfaatkanku. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup, kata wanita itu dengan dingin. Saat ini, sekelompok orang lain muncul di samping wanita itu. Luo Hua mengutup dalam hatinya dan segera keluar. Nyonya Ye. Luo Hua, dia menyentuh pantatku. Apakah kamu ingin dia mati? memotong tangannya? Atau mengebiri? Pilih satu. Aku tidak akan memaksamu, kata wanita itu dengan dingin. Aku Iblis Langit dari Sekte Binatang Abadi. Kamu. Sekte Binatang Abadi? Haha, bahkan jika pemimpin Sekte dari Sekte Binatang Abadi ada di sini, dia tidak akan berani menjadi kurang ajar. Nyonya Ye menyelas setan langit dengan dingin. Kincuan menghela nafas. Dia tidak merasa Nyonya Ye sudah bertindak terlalu jauh. Setan langit tidak berbeda dengan mereka yang berasal dari kubu jahat, putra hedonis dari keluarga kaya, huligan, dan pengganggu yang menindas rakyat jelata. Orang-orang seperti itu telah melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya dan pantas dihukum. Ekspresi Sky Demon berubah. Dia memandang Luo Hua, kakak Luo Hua, kamu dari klan Luo Kota Luo Hua, selamatkan aku, selamatkan aku. Nyonya Ye, dia melakukan kesalahan dan harus dihukum. Karena saya, bisakah Anda mengubah kondisinya? Luo Hua mengerutkan kening. Dia juga marah dengan tindakan setan langit, tapi tidak peduli apa identitasnya, dia harus muncul. Luo Hua, ketiga syarat ini sangat lunak. Jika kamu tidak memilih, aku akan memilih untukmu. Jika bukan karena kamu, aku, wanita Ye Tianlang, disentuh oleh seseorang, aku pasti sudah mengambil tindakan. Seorang pria parubaya berkata dengan wajah dingin. Luo Hua berada dalam posisi yang sulit. Dia melihat ke samping dan akhirnya menatap kincuan, saudara mudakin, katakan sesuatu. Setiap orang harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri. Ini adalah akal sehat yang paling mendasar. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kata kincuan acuh tak acuh. Kincuan tahu bahwa Luo Hua tidak ingin dia melakukan apapun. Dia hanya ingin mengatakan ini karena kalimat ini bisa menyelamatkannya dari melakukan apapun. Mereka semua orang dewasa. Apa yang dilakukan Sky Demon benar-benar memalukan dan keji. Jika masalah ini dibawa ke tuan kota dan tuan wilayah, setan langit akan tetap salah. Terlebih lagi, menempatkan dirinya pada posisi Luo Hua. Bagaimana mungkin dia tidak memotong tangannya ketika pantat wanitanya disentuh. Adik laki-laki ini adalah orang yang emosional dan orang yang masuk akal. Dia sudah dewasa, jadi apa yang dia lakukan? Apa perbedaan antara dia dan bandit? Siapa yang memberinya hak untuk bertindak begitu tidak bermoral? Ye Tianlang berkata. Kincuan, kamu tidak apa-apa jika kamu tidak berbicara untukku, tapi kamu. Sky Demon memandang Kincuan dengan penuh kebencian. Tidak ada yang salah dengan menyukai wanita cantik. Selama kamu dan aku mau, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tapi aku tidak bisa menerima perilaku seperti ini. Jika wanitaku diperlakukan seperti ini, aku akan membuatnya berharap dia sudah mati, kata Kincuan dengan acuh tak acuh. Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang Sky Demon. Hal ini membuatnya kehilangan sedikitpun kesan baik. Adik laki-laki, aku Ye Tianlang. Ketika kamu punya waktu, datanglah ke klan Ye. Aku akan mentraktirmu minum. Ye Tianlang berkata kepada Kincuan. Oke, Kincuan menjawab dengan acuh tak acuh. Orang-orang di sekitar Kincuan semuanya adalah orang-orang yang saleh. Mereka juga tidak menyukai perilaku Sky Demon. Jadi tidak ada yang mau berdiri. Apalagi lawannya terlalu kuat. Wajah Luo Hua tidak berguna. Bahkan jika mereka berdiri, itu tidak akan berguna. Luo Hua menghela nafas. Pada akhirnya, salah satu tangan Sky Demon terpotong. Mereka menemukan dokter untuk mengobatinya dan membiarkan Sky Demon beristirahat. Ketika luka-lukanya lebih baik, dia akan kembali ke sekte binatang abadi. Menghadapi hal seperti itu segera setelah mereka keluar membuat semua orang dalam suasana hati yang buruk untuk sementara waktu. Apakah klan Ye sangat kuat? Kincuan bertanya dengan santai. Luo Hua menghela nafas. Dia sangat tidak senang dengan apa yang baru saja terjadi. Di satu sisi, Tian Yao gagal memenuhi harapan. Di sisi lain, dia adalah Ki Sang, kakak senior Tian Yao. Meskipun Tian Yao gagal memenuhi harapan, keluarga Ye tidak memberinya muka. Mereka telah menamparkan wajahnya dan setengah dari giginya telah tanggal. Keluarga Ye adalah kekuatan besar di kota Luo Hua. Keluarga besar, salah satu kekuatan teratas di kota Luo Hua. Bahkan jika ayahku datang, itu tidak akan berguna. Ye Tian Lang adalah pejuang yang kuat, tidak membunuh iblis langit di tempat sudah memberinya muka. Luo Hua berkata dengan lembut. Ini juga bagus untuknya. Jika bukan karena kakak laki-laki Luo, dia akan kehilangan lebih dari satu tangan hari ini. Kata Kincuan. Kembali ke restoran. Secara keseluruhan, masalah Sky Demon membuat semua orang sedikit tertekan. Mereka semua pergi beristirahat. Pada hari ketiga, kali ini, Kincuan, orang asing itu, dan Nan Yue Song keluar. Kincuan dan orang asing itu adalah teman biasa. Namun, orang asing itu telah melepaskan banyak hal. Dia mengobrol dan tertawa dengan Kincuan. Mereka rukun. Tes-tes, cantik sekali. Halo, cantik. Sebuah suara terdengar. Sekelompok orang muncul di depan ketiganya. Mereka berpakaian mewah. Pemimpinnya adalah seorang tuan muda yang tampan dengan aura yang luar biasa. Dia adalah tuan muda yang kaya dari keluarga besar. Namaku Ye Wu Ji. Apakah aku mendapat kehormatan untuk mentraktirmu minum? Ye Wu Ji tersenyum. Kamu berasal dari klan Ye. Tanya orang asing itu dengan tenang. Ya, bagaimana? Jadilah wanitaku dan aku bisa memenuhi semua persyaratanmu. Ye Wu Ji berkata dengan percaya diri. Tolong hormati aku. Kata orang asing itu dengan dingin. Haha, hormat. Bagus. Saat kita di tempat tidur, aku akan menghormatimu. Oke. Ye Wu Ji tertawa. Dengan baik. Sambaran petir langsung menabrak salah satu kakinya, langsung melumpuhkannya. Kincuan tahu bahwa orang asing itu sengaja melakukannya. Bab 548. Kata-kata orang asing itu mengejutkan kincuan. Luo Hua ini benar-benar tidak mau kalah. Ye Wu Ji adalah seorang playboy. Di kota Luo Hua, dia menggunakan statusnya sebagai murid klan Ye untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Setiap orang harus memberi wajah Ye klan. Selain itu, Ye Wu Ji tahu siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang tidak, jadi dia cukup riang. Hari ini, dia melihat orang asing itu dan langsung tertarik. Penampilannya yang cantik, matanya yang indah tampak memiliki listrik di dalamnya dan langkah kakinya tampak seperti kilat di dalamnya. Dia sangat menarik. Dia melihat wajah yang tidak dikenalnya ini. Di dunianya, selama itu adalah wajah yang tidak dikenalnya, dia mampu menyinggungnya. Apalagi, dia telah melakukan hal semacam ini berkali-kali. Karena itu, dia mengucapkan beberapa kata sopan dan langsung ke intinya. Namun, dia tidak menyangka orang asing ini akan langsung melumpuhkan kakinya. Pada saat ini, dia menangis kesakitan. Kalian dalam masalah. Apakah kamu tahu siapa dia? teriak seorang pemuda. Dia Ye Wu Ji. Ye klan, kalian benar-benar punya nyali. Untuk apa matamu? Besiaplah untuk mati. Sangat cepat, beberapa orang pergi. Mereka seharusnya kehilangan klan Ye. Ketika klan Ye tiba dan melihat keadaan Ye Wu Ji yang menyedihkan, mereka semua sangat marah. Kapan klan Ye pernah menderita kerugian sebesar itu? Dokter sudah menghentikan pendarahan dan membalut luka Ye Wu Ji, tapi dia pasti lumpuh. Ye Wu Ji adalah seorang playboy di daerah ini dan telah melakukan banyak hal jahat. Namun, mereka tidak bisa menyinggung klan Ye. Banyak orang hanya bisa menelan kemarahan mereka. Hari ini, banyak orang melihat keadaan menyedihkan Ye Wu Ji dan sangat bahagia. Melihat dari jauh, mereka merasa orang seperti ini harus dihukum. Hari ini, surga akhirnya membuka mata mereka. Kali ini, lebih dari 10 orang datang dari generasi muda klan Ye. Klan Ye makmur dan memiliki banyak orang jenius. Meskipun mereka tidak menyukai Ye Wu Ji, dia masih menjadi anggota klan Ye. Orang luar tidak bisa menggertaknya. Mengalahkannya sama dengan menamparkan wajah klan Ye. Hampir di saat yang sama, Luo Hua juga datang. Beberapa orang dari klan Luo juga datang. Mereka semua jenius dari generasi muda. Luo Hua, kakakku dipukuli seperti ini. Beri aku penjelasan. Seorang pemuda berjubah ungu berkata dengan tenang. Dia berani mengambil kebebasan dengan saudara perempuanku. Aku bahkan belum meminta penjelasanmu, namun kamu meminta penjelasanku. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang memuaskan hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Titik-petik 2 Aura dingin Luo Hua segera menyebar. Ekspresi pemuda Ye Klan juga berubah. Dia secara alami tahu orang seperti apa Ye Wu Ji itu. Dia jelas tidak benar. Dia dipukuli dan dia masih harus menjawab Ye Wu Ji. Tidak peduli apapun, keluarga Luo tetaplah istana tuan kota dan tuan domain. Selain itu, Luo Hua adalah orang yang kejam dengan bakat yang menakutkan. Tidak ada seorang pun dari generasi muda yang bisa menang melawannya. Salah satu kakinya sudah lumpuh. Apakah penjelasan itu tidak cukup? Pemuda berpakaian ungu itu mengerutkan kening. Apakah itu cukup? Dua hari yang lalu, salah satu teman saya menggoda Nyonya Ye. Nyonya Ye mematahkan giginya dan memaksanya untuk mematahkan salah satu tangannya. Apakah Anda tahu tentang ini? Luo Hua berkata dengan acuh tak acuh. Tubuh Ye Wu Ji bergetar. Kakak ketiga, kakak ketiga, kamu harus menyelamatkanku. Selamatkan aku. Ye Wu Ji menangis. Penjelasan seperti apa yang diinginkan tuan muda Luo. Pemuda berbaju ungu itu berkata dengan cemberut. Mati, atau potong salah satu tanganmu. Kebiri juga baik-baik saja. Pilih satu. Aku tidak akan memaksamu, kata Luo Hua acuh tak acuh. Inilah artinya memberi seseorang rasa obat mereka sendiri. Adegan dari dua hari lalu diputar sekali lagi. Pada saat ini, Ye Tianlang dan istrinya muncul. Ini karena Ye Wu Ji adalah putra mereka. Melihat penampilan putranya, wajah Nyonya Ye menjadi sangat suram. Dia memelototi orang asing itu dengan kejam. Kamu melakukan ini, Nyonya Ye berkata dengan dingin. Wajah Ye Tianlang juga sangat jelek. Melihat anaknya seperti ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Nyonya Ye, paman Ye, kata Luo Hua saat ini. Nyonya Ye ingin melakukan sesuatu, tetapi dia dihentikan oleh Ye Tianlang. Luo Hua, dia bukan adikmu, kan? Ye Tianlang berkata dengan lembut. Dia saudara perempuanku, saudara perempuan kandungku, kata Luo Hua dengan dingin. Luo Hua, tidak ada ruang untuk berdiskusi. Ye Tianlang merasa pahit di hatinya. Mengapa dia harus memprovokasi bintang jahat ini, orang yang kejam ini? Paman Ye, setiap orang harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri. Menggoda seorang wanita tidak bisa dimaafkan, kata Luo Hua acuh tak acuh. Kata-kata Luo Hua memiliki arti yang lebih dalam. Saat berbicara, dia menatap Nyonya Ye. Apakah pelajarannya tidak cukup, kata Ye Tianlang. Seluruh gigi temanku tidak cukup, jadi aku memotong salah satu tangannya. Paman Ye, apakah kamu ingin aku melakukannya sendiri? Luo Hua berkata dengan dingin. Status Ye Tianlang di klan Ye tidak rendah, tetapi status Luo Hua di klan Luo bahkan lebih tinggi. Baiklah, aku akan melakukannya. Ye Tianlang secara pribadi memotong salah satu tangan putranya. Luo Hua secara pribadi memotong salah satu tangan Sky Demon. Murid klan Ye memandang Luo Hua dengan ganas, tetapi mereka tidak bergerak. Klan Ye dan klan Luo bersaing, tetapi mereka tidak menunjukkan kepura-puran ramah. Ye Tianlang hanya bisa menerima kehilangan ini. Dia menatap Kincuan, pemuda itu masih sangat tenang. Klan Ye pergi. Kincuan memandang Luo Hua dan menghela nafas pelan. Apakah kamu merasa bahwa aku kejam? Luo Hua berkata dengan lembut. Kincuan menggelengkan kepalanya. Posisi klan Luo sangat istimewa. Jika kamu tidak bisa membuat orang menghormatimu, maka kamu harus membuat mereka takut padamu. Beritahu mereka bahwa mereka harus membayar mahal jika ingin menyentuhmu. Biarkan mereka berhati-hati, atau mereka akan ditelan utuh, kata Luo Hua lembut. Kincuan tahu bahwa ini tidak berlebihan. Banyak orang mendambakan token tertinggi klan Luo dari Domain Lord. Mereka mendambakannya, tetapi juga terintimidasi olehnya. Ini juga mengapa klan Luo bisa menjadi klan nomor satu, dan mengapa Luo Hua bisa mengintimidasi Ye Tianlang. Jika aku melepaskannya hari ini, akan ada beberapa atau bahkan beberapa lusin klan Ye segera. Mereka akan menggunakan klan Luo untuk meningkatkan status mereka, kata Luo Hua lembut. Kincuan tersenyum. Klan besar sangat melelahkan. Semua orang lelah. Saudara mudakin, apakah kamu tidak lelah? Luo Hua tersenyum dan menatap Kincuan. Kincuan memalingkan muka. Dia terlalu cantik. Sangat disayangkan bahwa dia adalah seorang pria. Setidaknya, semua orang mengatakan dia laki-laki. Dia mengusap kepalanya. Dia baru saja tiba, dan hanya dalam beberapa hari, hal seperti ini telah terjadi dua kali pada klan Ye. Faktanya, ini adalah pertarungan antara klan Ye dan klan Luo. Segera, tiba waktunya untuk memasuki Sky Capital Tower. Hari ini, Kincuan bangun lebih awal. Kemudian, semua orang pergi ke Sky Capital Tower bersama. Delapan orang. Setan langit pergi. Ada banyak orang di depan Sky Capital Tower. Beberapa dari mereka tampak jauh lebih tua. Mereka berusia di bawah seratus tahun dan di bawah tingkat Kaisar. Bab 549. Saat matahari sudah tinggi di langit, lorong yang indah muncul di depan Menara Tiandu. Gerbang Menara Tiandu tidak bisa dibuka. Seseorang hanya bisa masuk melalui arrai di depan. Dikatakan bahwa ada lebih dari satu susunan di Menara Tiandu. Oleh karena itu, akan ada orang-orang dari tempat lain. Menara Tiandu sangat berbahaya, tetapi juga sangat ramai. Kincuan, luoh wadan yang lainnya berjalan ke lorong dan muncul di aula besar. Begitu besar, inilah yang dirasakan Kincuan. Tempat ini sangat luas. Itu adalah gunung besar yang telah dilubangi. Lantai pertama adalah aula besar. Itu adalah tempat yang aman. Itu sangat tinggi. Tidak ada pilar, tetapi atapnya melengkung. Tempat ini diperkuat dengan susunan dan jimat khusus. Prajurit di bawah level Kaisar tidak bisa mematahkannya sama sekali. Prajurit di atas level Kaisar tidak bisa masuk. Aula besar itu sangat kosong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Namun, ada lebih dari sepuluh koridor atau lorong menuju ke puncak. Lorong-lorong itu sangat besar. Setiap lorong memiliki diameter lebih dari sepuluh meter. Ada semakin banyak orang di sekitar. Itu sangat bising. Tes-tes, ini sangat hidup. Seorang pemuda tampan berjubah hijau melihat sekeliling. Tuanku ingin kita membunuh orang jenius sebanyak mungkin. Seorang pemuda berwajah dingin di samping jubah hijau berkata. Jika kita ingin membunuh, kita harus membunuh yang paling menonjol. Namun, kita hanya memiliki satu kesempatan untuk datang ke sini. Tidak ada orang di luar yang akan tahu apa yang terjadi di sini. Menurutmu apakah kita harus? Mata pemuda berjubah hijau itu berbinar. Wajah pemuda yang tampak dingin itu melembut. Mata dinginnya haus darah, gila, serakah dan semacam nafsu. Para wanita yang bisa datang ke sini semuanya adalah burung phoenix di antara para pria. Bakat mereka luar biasa. Secara alami, mereka sempurna. Kali ini, kita beruntung. Ekspresi pemuda yang tampak dingin itu berubah. Kincuan juga melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa ada begitu banyak orang di sini. Mereka semua jenius. Banyak dari mereka jenius di antara para jenius. Suasana di sini sangat halus. Sangat mudah untuk memiliki perselisihan di sini. Begitu perkelahian pecah, kecuali kedua belah pihak seimbang, satu pihak pasti akan membunuh yang lain. Ini juga merupakan tempat untuk menyelesaikan konflik. Saat ini, sekelompok orang berjalan menuju Kincuan. Kincuan mengenal beberapa dari mereka. Mereka adalah pemuda jubah umu keluarga Ye. Namun, pada saat ini, pemuda berjubah umu itu berdiri di belakang sekelompok orang. Orang-orang ini segera berjalan menuju Luohua, Kincuan dan yang lainnya. Pria muda yang memimpin tampak mantap dan tegas. Dia tidak terlalu tampan, tapi dia terlihat sangat maskulin. Dia memiliki alis tebal, mata besar, hidung persegi, dan mulut lebar. Dia memiliki aura agung dan mendominasi alami yang membuat orang tunduk padanya. Luohua mengerutkan kening. Apa yang salah? Kincuan tidak mengerti. Pria ini jauh lebih tua dari kita. Namanya Muziyu, dan dia adalah salah satu yang terbaik di antara anak muda di bawah tingkat kaisar. Hanya ada segelintir orang yang bisa mengalahkannya. Dikatakan bahwa dia adalah yang terkuat di antara anak muda di bawah tingkat kaisar, kata Luohua. Apakah kamu memiliki dendam padanya? Kincuan bertanya. Itu bukan dendam. Baik itu keluargamu atau keluarga Ye. Mereka semua mengincar posisi keluarga Luo, tapi mereka tidak akan bertindak gegabuh. Semua orang bersaing untuk mempertahankan posisi kota Luohua. Apalagi setiap orang hanya bisa meningkat dengan bersaing. Saudara mudakin, bukankah menurutmu bersaing dengan orang lain adalah hal yang sangat membahagiakan? Luohua tersenyum. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga ingin bersaing dengan para jenius. Itu memang hal yang sangat membahagiakan, tapi prasyaratnya adalah dia juga seorang jenius. Orang biasa tidak akan pernah memiliki pemikiran seperti itu. Luohua, lama tidak bertemu. Kamu masih sangat cantik, katamu Ziyu sambil tersenyum. Apa masalahnya? Luohua berkata dengan acuh tak acuh. Luohua tidak terlalu bereaksi saat dipuji. Dia sepertinya sudah terbiasa. Aku mendengar bahwa orang gila datang kali ini. Dia sangat kuat dan hanya tertarik pada pria cantik. Sepertinya dia mengetahui keberadaanmu dan telah bersumpah untuk menangkapmu, kata Mu Ziyu sambil tersenyum. Apakah kamu sudah selesai? Jika ya, enyahlah. Luohua mengerutkan kening. Nona Luo, Anda salah. Saya mengingatkan Anda dengan niat baik. Oh, tidak, saya selalu salah. Ini Tuan Muda Luo. Mu Ziyu tidak marah dan hanya tertawa. Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Ayo pergi, kata Luohua. Tuan Muda Luo, kamu bisa pergi, tapi dia tidak bisa. Mu Ziyu menatap orang asing itu. Luohua mengerutkan kening dan menatap Mu Ziyu. Kamu terlalu berlebihan. Tuan Muda Luo, saya akan menyerah kepada Anda karena Anda berasal dari keluarga Luo. Apakah menurut Anda Anda begitu hebat? Dia bukan adikmu, tapi Ye Wu Ji, yang dipukuli olehnya, adalah iparku. Serahkan dia dan aku tidak akan berdebat denganmu, kata Mu Ziyu dengan dingin dan menatap Tuan Muda Luo dan orang asing itu dengan dingin. Bagaimana jika aku tidak setuju? Ekspresi Tuan Muda Luo juga sangat jelek. Jika kamu tidak setuju, maka kita akan melihat siapa yang lebih mampu, kata Mu Ziyu acuh tak acuh. Kamu tidak bisa menyentuhnya hari ini, kata Kincuan kepada Mu Ziyu. Kamu pikir kamu siapa? Siapa kamu untuk berbicara? Enyah, Mu Ziyu berteriak dengan dingin. Luo Hua, di sisi lain, memandang Kincuan dengan senyum main-main. Dia bahkan tampak sedikit sombong. Atau mungkin, Kincuan juga melangkah ke dalam air berlumpur ini. Apakah kamu pikir kamu sangat mulia? Kincuan menatap Mu Ziyu. Apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuhmu jika kamu mengatakan satu kata lagi? Apa-apaan ini? Apakah kamu sudah selesai? Mu Ziyu sangat marah. Ekspresi Kincuan sedikit dingin. Dia melintas dan muncul di samping Mu Ziyu. Nine Palace Yin yang crossing steps. Dia membuka tangannya. Swash! Cambuk flaming naga bumi sepanjang 100 meter melilit Mu Ziyu dengan cepat. Mengaum! Mengaum! Binatang macan tutul naga dan beruang naga emas bumi. Naga melonjak. Rawa bumi hebat, zona gravitasi. Mu Ziyu memang kuat. Dia menggunakan kekuatan super secara langsung. Penumpahan jangkrik emas. Dia tertangkap basah oleh serangan Kincuan dan hampir terbungkus oleh Earth Dragon Flame. Pedang api naga emas. Swash! Anggur naga emas. Bang! Penumpahan jangkrik emas. Kincuan mengerutkan kening. Penumpahan jangkrik Mu Ziyu seperti jimat pengganti. Namun, dia tidak tahu berapa kali dia bisa menggunakannya. Dia tidak bisa menggunakannya selamanya. Saudara mudakin, Mu Ziyu memperoleh harta langka Golden Cicada. Dia memiliki kekuatan super Cicada Seding. Dikatakan bahwa dia dapat menggunakannya sembilan kali sehari, kata Luohua. Mu Ziyu terkejut. Dalam waktu kurang dari satu tarikan nafas, dia telah menggunakan Cicada Seding dua kali. Mu Ziyu, yang terpojok oleh Kincuan, menemukan kesempatan. Dengan lambayan tangannya, sebuah hutan muncul. Sosok Mu Ziyu menghilang di hutan. Kincuan menyaksikan sambil tersenyum. Tiba-tiba, tanaman merambat di sekitarnya melilit Kincuan. Pada saat yang sama, niat membunuh mendesak Kincuan. Dao semua makhluk hidup. Itu memutuskan hubungan antara Mu Ziyu dan beberapa meter di sekitarnya. Pada saat yang sama, itu menyerang. Cakar Naga Dewa Fajra. Itu ganas dan menghancurkan segalanya. Pohon-pohon hancur. Mu Ziyu terpaksa menggunakan Cicada Seding sekali lagi. Mu Ziyu tidak mengerti Kincuan. Karena itu, dia ceroboh selama pertempuran. Dia tidak bisa menahan kekuatan dari Fajra Divine Dragon Claw. Bab 560. Kincuan tidak takut pada siapapun di bawah alam Kaisar. Setelah melarikan diri tiga kali, Mu Ziyu menjadi tenang. Dia telah meremehkan Kincuan dan tidak menyangka akan dipaksa masuk ke dalam situasi yang begitu sulit. Logam melawan kayu. Fajra Divine Dragon Claw, posisi emas dari sembilan Dewa Naga. Serangan sebelumnya membuat Mu Ziyu berkeringat dingin. Awan ilahi pelindung. Saat Kincuan bergerak maju, pepohonan di sekitarnya menghilang. Mata Dewa Emas. Kincuan melihat Mu Ziyu, yang bersembunyi di balik pohon hijau besar. Junior Kincuan, lupakan saja. Kita harus naik, kata Luo Hua kepada Kincuan. Kincuan tidak mungkin membunuh Mu Ziyu dalam waktu singkat. Akan lebih buruk lagi jika terjadi kesalahan di tengah. Apalagi itu baru permulaan. Tidak perlu terlalu mencolok. Pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Lebih baik tetap low profile. Kali ini, Mu Ziyu tidak menghentikan mereka. Pemuda berpakaian ungu dari keluarga Ye menjadi pucat. Setiap bagian adalah sama. Banyak orang telah memasuki bagian itu. Kincuan dan kelompoknya memilih sebuah bagian. Mereka masuk dan berjalan maju di sepanjang lorong yang panjang. Saat itu gelap, semakin jauh mereka berjalan, semakin berat suasananya. Itu mencekik. Apakah kamu melihat Luo Hua itu? Mu Ziyu berkata dengan galak. Di sampingnya berdiri seorang pria jangkung, tetapi dia mengenakan gaun seputih salju, dengan dua kepang hitam besar dan dua bunga merah besar. Wajahnya sangat jelek, kedua lubang hidungnya menghadap keluar, bibirnya sangat tebal tapi sangat pendek, giginya terlihat, dan mulutnya yang bergigi tajam seputih salju. Matanya sangat kecil. Jika seseorang melihatnya, mereka akan berpikir bahwa itu adalah mata tikus. Kamu yakin dia laki-laki? Pria itu bertanya. Suaranya serak seperti bebek dan gong patah. Aku yakin, semua orang di kota Luo Hua tahu, kata Mu Ziyu. Haha, tunggu kabar baikku, kata pria itu dan menghilang. Mu Ziyu memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Seolah-olah dia sudah bisa melihat Luo Hua dirusak oleh pria ini. Di pintu masuk ke lantai dua, ada susunan teleportasi. Jika seseorang tidak berdiri di susunan teleportasi bersama, akan sangat sulit untuk muncul di tempat yang sama. Tentu saja ada peluang, tapi sangat kecil. Namun, jika seseorang berdiri di susunan teleportasi bersama, mereka akan dipindahkan ke tempat yang sama. Memadamkan. Lantai kedua adalah lantai sembilan pagoda Tiandu, dan kolam Nirvana berada di lantai sembilan. Terlebih lagi, begitu dia memasuki lantai dua, dia muncul dalam formasi ilusi. Kincuan bisa tahu sekilas. Tidak hanya kincuan, tetapi semua orang juga tahu. Formasi ilusi di sini semuanya nyata. Begitu mereka mati, mereka akan benar-benar mati. Bagian tersulit dari pagoda Tiandu adalah susunannya. Di depan barisan yang kuat, seseorang akan menjadi tidak berdaya dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Pagoda Tiandu memiliki sembilan lantai, dan setiap lantai dua kali lebih berbahaya. Banyak orang akan memilih untuk meredam diri mereka sendiri di tiga lantai pertama. Manfaat dari menempa diri sendiri di sini sangat besar. Ini juga merupakan pengalaman hidup dan mati. Tidak banyak orang yang datang ke Nirvana Pool. Lagi pula, itu terlalu sulit. Dalam seribu tahun terakhir, hanya satu orang yang melakukannya. Formasi ilusi lantai dua relatif sederhana. Oleh karena itu, jika mereka menghadapi sesuatu, mereka hanya bisa menyerang dengan paksa. Jin Gang juga tahu tentang susunan, jadi dia mengambil inisiatif untuk memimpin tim. Cukup mudah baginya untuk maju dan menerobos beberapa formasi. He he. Sekelompok mayat yang membusuk muncul di depan mereka. Mayat mereka membusuk dan mengeluarkan bau mayat busuk yang menyengat. Mereka mengulurkan cakar busuk mereka dan bergegas ke arah mereka. Segala sesuatu di pagoda Tiandu itu asli, tapi bisa juga palsu. Misalnya, mayat-mayat ini benar-benar bisa menyerang dan membunuh mereka. Namun, mereka adalah eksistensi dalam aray. Oleh karena itu, perbedaan antara yang asli dan yang palsu hanyalah sebuah pemikiran. Moran segera menyerang. Sebuah sambaran petir jatuh. Zona kilat muncul. Petir adalah musuh dari mayat-mayat jahat ini. Mereka diledakan menjadi kehampaan. Kemudian, mereka terus maju. Mereka harus melewati formasi ilusi sebelum mereka bisa memecahkan susunannya. Gemuruh. Ada zona meteorit di depan. Meteorit jatuh dari langit seperti tetesan hujan. Dan, ketika mereka menyentuh tanah, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Ada lubang tak berdasar yang tak terhitung jumlahnya di tanah, yang membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Ini adalah satu-satunya cara untuk pergi. Jin Gang melihat zona meteorit dan merasa khawatir. Dia ingin menemukan jalan yang benar karena meteorit di sini asli dan palsu. Menemukan jalan ketiadaan dan melewatinya akan dianggap sukses. Biarkan aku, Luohua memimpin. Bunga-bunga menari di sekelilingnya. Saat ini, dia tampak seperti seratus peribunga. Metodenya sebenarnya adalah menguji air secara perlahan. Dia menggunakan kelopak bunga dan maju sepanjang kelopak yang tidak terkena. Ini bisa dianggap sebagai metode paling bodoh, tapi juga paling efektif. Dia maju perlahan di sepanjang bagian tanah yang tidak memiliki lubang. Namun, setelah berjalan sekitar sepuluh langkah, Kincuan mengulurkan tangannya dan menarik Luohua. Sebuah meteorit besar hampir melewati tubuhnya saat jatuh. Di saat putus asa, Kincuan menarik tangan Luohua. Kali ini, dia hampir membawa Luohua ke pelukannya. Itu harum dan berbau harum. Tangannya sangat lembut dan hangat. Ketika Kincuan ingat bahwa dia adalah laki-laki, atau setidaknya dikabarkan sebagai laki-laki, dia segera melepaskannya. Itu sedikit aneh. Tubuh Luohua juga bergetar, tapi dia dengan tenang tersenyum pada Kincuan. Terima kasih, Saudara Mudakin. Di tengah, Jin Gang dan Jin Sansing terluka ringan karena terkena meteorit. Pada akhirnya, itu dianggap berbahaya. Namun, saat ini, Jin Gang menonjol. Maaf, saya tidak bisa melanjutkan lagi. Jika saya terus seperti ini, saya pasti akan mati. Saya tidak ingin pergi ke lantai tiga lagi. Aku akan pergi juga. Jin Sansing melihat lengannya yang diperban. Luohua mengangguk. Ini sukarela. Memang sangat berbahaya. Datang ke sini untuk berlatih saja sudah cukup. Setelah melewati ilusi ini, lantai dua dianggap selesai. Ada dua lingkaran teleportasi di sini. Satu mengarah ke lantai tiga, dan yang lainnya mengarah ke lantai satu. Jin Gang dan Jin Sansing melambai pada semua orang dan berdiri di lingkaran teleportasi yang menuju ke olah lantai pertama. Ada enam orang yang tersisa. Luohua, Kinchuan, Stranger, Tian Songzi, Nan Yue Song, dan Be He Feng. Di antara enam orang yang tersisa, Tian Songzi, Be He Feng, dan bahkan Nan Yue Song sedikit ragu. Bagaimanapun, pilihan sekarang bisa dikatakan sebagai pilihan hidup dan mati. Jika mereka melangkah ke lantai tiga, mereka mungkin tinggal di sana selamanya. Jika mereka melangkah ke lantai pertama sekarang, setidaknya mereka bisa tetap hidup. Hanya pada saat hidup dan mati orang akan memilih, memahami, dan tumbuh. Namun, setiap kali mereka melewati lantai, mereka akan mendapatkan banyak keuntungan. Ini tidak terlihat. Sama seperti sekarang, semua orang merasa bahwa mereka telah meningkat pesat dibandingkan sebelum mereka memasuki Sky Capital Tower. Ini adalah dunia, semacam pemahaman dan kontrol. Pada akhirnya, mereka berenam berdiri di lingkaran teleportasi yang menuju ke lantai tiga. Luohua dan Stranger sangat ditentukan, tanpa ragu-ragu. Kincuan secara alami sama. Lantai tiga. Ketika mereka sampai di lantai tiga, mereka merasakan gelombang panas. Di depan mereka ada lautan api. True yang 3 gram fire formation. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.